Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Dan di video kali ini Ini di depan gue ada sebuah tank ya sob Ini tank sementara buat ikan cana blue pool cerah ya sob Yang gue beli di Putra Predator Fish Sumedang nih Jadi kali ini gue akan setting tank ini ya Buat baby cana blue pool cerah sob Kita akan mulai aja Ini udah di tempat disini Cuma ini yang di bawahnya itu bekas retakannya Cuma udah ditambah lagi Jadi aman sob Soalnya gue gak ada Gak ada Tank lagi ya Jadi sementara gue beli ini Di Putra Predator Fish Ada tank yang gak Gepake jadi gue beli sob Buat si baby cana blue pool cerah Oke sob dan settingan yang Akan gue lakukan ya Buat baby cana blue pool cerah Ini yang pertama Subtratenya sob Ini subtratenya Atau pasirnya Menggunakan pasir malang Yang warna hitam ya Dan gue Apa Terima kasih banyak nih Buat Putra Predator Peace Ini gue beli ikan Blue pool cerah Dikasih juga bonus pasir malang sob Pasir malang warna hitam ya Sama Tadi tanaman air Cuma gue gak tau ini tanaman air Jenis apa nih ya Ganggang atau apa nih sob Ini ya Ini sorry banget Pencahayaannya kurang Apa namanya Kurang jelas Bentar Nah ini sob Tanaman airnya Kita akan nanti Kita akan gunakan Buat Settingan tank ini ya Ini beli Dan ini ikan Cananya sob Masih di kantong plastik Oke kita akan Setting dulu Tanknya Sama-sama gue akan Masukkan Ini dulu sob Pasir malang Warna Hitam Oke sob Kita akan masukkan ya Semuanya Pasir malang ini Ini harus diratakan Semua ya Semua ini Kayaknya pasir malang ini Udah bercampur Sama pasir yang lain Kayak pasir Bali Jadi ya Bagus juga sob Ini bonus nih Udah bonus pakai Apa Tanaman ya Sama Pasirnya Dikasih sob Oke Udah rata ya Nanti gue akan Setting sedikit Gue akan Menggunakan Apa namanya Bebatuan Buat Tank ini ya Sama tanaman ini Nanti ditempel Di batu sob Dan ini panjang tanknya Itu panjangnya 90 Lebarnya itu 30 Tingginya Ini ada 35an lah Ada 35 cm ya Dan yang tadi Gue beli Ini ikan Masih baby Jadi bagus lah Tank segede gini Jadi Buat pertumbuhan Si cananya Bagus sob Oke kita akan Siapkan dulu Bebatuannya Oke sob Dan ini Bebatuan Yang udah Gue siapin Nah ini ya sob Ini batunya Nanti Gue akan tempel Menggunakan tanaman Air yang tadi Jadi menggunakan Penempelan Di batu ini Gue menggunakan Benang ya Menggunakan benang Benang kaput Buat Ngikat Si tanaman Di batu ini Mungkin gue Akan gak Terlalu banyak Bebatuan ya Buat Settingan tank ini Pengennya si Polosan Cuma Untuk kedepannya Pemeliharaan Baby blue pulcer ini Gue akan fokus Ke Pertumbuhan Si ikan Jadi gak fokus Ke mentah Si ikan Atau apa Jadi Fokusnya ke Pertumbuhan Ikan 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 blue pulcer Supaya cepat Gede Soalnya yang gue beli Ini Lumayan cukup Banyak ya Kalau Satu dua Si Mungkin gue akan Polosan Settingan tanknya Buat Melatih Mental Si ikan Kalau ini Mungkin akan Fokus dulu Ke ini Apa namanya Pertumbuhan Si ikannya Sob Supaya si ikan Itu nyaman Pakai tanaman Kayak gini ya Nah ini Sob Lagi gue tempelin Dulu Oke Sob Ini kita akan Taruh ya Tanaman Ini Di sebelah sini Sob Terima kasih Oke ya Itu udah gue taro Tanamannya Nah sebelah sini ya sob Sebenernya sih gue gak pengen terlalu banyak Apa ya namanya Tanaman-tanaman air kayak gini Nanti sisi ikannya nyaman Nanti gak terlalu Stress Oke kita akan Isi airnya sob Oke sob ini proses pengisian airnya Dan ini air yang gue gunakan itu Menggunakan air dari pegunungan langsung ya sob Di tempat gue ini kan di gunungan ya Jadi langsung dari sumber airnya Dan ini airnya udah gue endapin di sebuah wadah ya Atau sebut juga dengan torrent Ini udah diendapin Dan airnya ini khusus buat pengisian ikan-ikan ya Jadi gue taro air itu di sebuah torrent dan Ini keluarnya dari sini sob Nah dari sini ya Ini keren buat nanti Untuk kedepannya sih Ini akan gue setting semua Ruangan ini Dan itu juga rak besinya udah gue siapin Tinggal Nunggu tanknya jadi sob Belum Ada ya Jadi itu airnya khusus pengisian Tank aquarium Oke kita akan tunggu aja sampe penuh Oke sob dan ini airnya udah gue isi ya Cuma gak gue kasih pool semua sampe atas Ini gue cuma hampir seperepatnya ya Gue sisain Jadi gak diisi pool sampe ke atas Soalnya kan cananya itu masih baby ya Masih kecil-kecil Yang kebaiknya itu menggunakan air yang gak terlalu dalam ya Jadi airnya itu yang rendah sob Dan ini ada gue tambahin sedikit ya Settingannya di sebelah pojokan lah Sebelah sini sob Kita akan taruh kebatuan Oke sob Ini udah Pir jadi ya Tinggal beresin dikit-dikit lah Ini settingan buat baby cana Blue pulcera Coba ini airnya emang agak buteg ya Mungkin kotoran dari pasir sama Bebatuan Jadi kali ini gue akan tidak akan menggunakan filter Buat pemeliharaan baby blue pulcera Cuma menggunakan airator doang sob Nanti menggunakan airator ya Soalnya nanti buat Pakan menggunakan casut Casing sutra Kayak gini sob Nah Ini ya Ini airnya masih buteg Kalau pagi ini besoknya mungkin akan lebih bening lagi sob Oke sob Dan ini ya Hasilnya Settingan buat baby cana bulu pulcera Cuma airnya emang agak buteg ya Masih buteg Belum jernih Paling besok Satu hari atau dua hari Ini air bisa jernih sob Dan mungkin cukup sekian video kali ini Terima kasih banyak buat kalian semua Yang sudah menonton video ini sampai habis Dan dukungan kalian Support kalian Saya ucapkan terima kasih banyak ya sob Atas dukungannya Dan bagi kalian yang baru bergabung Bila kalian suka Silahkan kalian klik dulu tombol subscribe nya Like dan komen Share ke teman kalian Dan nyalakan icon loncengnya Sampai terlihat berdering Supaya kalian tahu info-info video terbaru Dari channel AIDA22 ini Sampai berjumpa di next video selanjutnya